Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita bakal bikin video tutorial buang angin rem mobil guys jadi rem ini blong gara-gara kelamaan gak kepake karena mau di chat guys tiba-tiba dia blong sendiri guys gak bisa ngerem harus dikocok baru bisa ngerem oh ya guys maaf ya gak berisik karena disini hujan deras dan kita hidupin mesinnya masih aja blong tuh harus dikocok kayak gitu baru dia bisa ngerem guys oke kita langsung cari solusinya ya guys ya semoga bermanfaat enjoy jadi langsung aja kita ke bagian depan ya guys ya menuju tempat penampungan minyak remnya ini minyak remnya masih penuh guys masih kondisi max tapi keliatannya agak kotor ya tapi masih bisa aman guys masih bukan penyebab masuk angin oke ini kita persiapkan minyak rem satu masih baru yang satu tinggal setengah guys jadi pertama-tama kita langsung isi dulu guys kita penuhin minyak remnya karena nanti disaat kita buang angin minyak rem juga akan kebuang guys dan pastikan tabung penampungan minyak rem ini jangan sampai kosong guys karena kalau dia sampai kosong disaat kita buang angin ya masuk lagi anginnya oke guys tabungnya sudah penuh kita penuhin sampai pol kayak gitu ya guys ya biar gak ragu-ragu buang angin ya oke kita genjot-genjot dulu apakah dia mau ternyata memang anginan guys ini angin kasep harus dibuang oke langsung aja kita skip saksikan caranya ya sebelumnya kita harus menyokin botol yang sudah dipasang selang seperti ini ya guys ya tujuannya untuk supaya minyak rem disaat kita buang angin gak kemana-mana moncat ya guys nah ini kita menggunakan kunci 8 ring ya guys ya pasang kuncinya dulu di bagian master ini di baut 8 ini ya baru kita pasang botol yang ada selangnya tadi tuh guys oke langsung ke caranya caranya adalah satu orang bertugas untuk menekan rem dan satu orang bertugas untuk ngendorin baut ini guys nah langsung aja yang pertama-tama sebelum kita ngendorin baut ini tekan dulu remnya sebanyak 10 kali dan yang ke 10 remnya harus ditekan sampai mentok guys jangan dilepas kemudian baru tugas orang yang mengendorkan baut ini guys dikendorkan sampai keluar seperti ini tuh sudah itu kita kencangkan lagi dan baru bisa dilepas remnya guys di kompa lagi sampai 10 kali terus seperti itu sampai minyak rem ini itu tidak ada gelembung-gelembung lagi kalian perhatikan di selang itu minyaknya bercampur gelembung itu angin yang harus kita buang jadi kita harus menghilangkan gelembung-gelembung itu oke kita coba kencangin lagi sepertinya ini sebelah kiri ini sudah habis anginnya guys sebenarnya kalau mau lega kalian buka ban guys tapi kalau mau cepat dengan cara ini aja oke kita langsung ke sebelah kanan ya sebelah kanan oke kita agak cepetin aja videonya biar enggak kepanjangan jadi kalau kita buang angin sebelah kanan kalau enggak lepas ban kita arahkan ban ke kiri guys sama sama seperti tadi guys caranya masukkan kunci 8 ringnya dulu kemudian baru masukkan selangnya guys jadi biar enggak muncat nanti kalian perhatikan ini saya praktekin jika tidak menggunakan botol yang ada selangnya tadi oke 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 itulah kejadiannya jika tidak menggunakan selang sama botol tadi guys nyiprat bahaya tuh kalau kena mata oke kita cek dulu tabungnya ini harus dicek berkala ya pastikan minyak remnya penuh terus jangan sampai dia habis karena bakal masuk angin lagi guys kalau sampai habis oke guys langsung kita tes coba semoga dia bisa ngerem lagi ya guys ya dan pakam maju mantap tidak anginnya lagi coba matiin dulu apa sih nak bapak ada kita angkat coba pencetan jadi lebih lagi masih normal ya oke mungkin itu aja video tutorial dari saya terima kasih sudah nonton video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam fian samud channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati